Gaya hidupnya lebih modern. Gaji rendah, tapi kerja nyaman. Ekonomi Indonesia yang kadang naik turun tidak stabil. Terkadang Gen Z itu punya pemikiran bersikap untuk bodo amat. Gen Z sebenarnya punya formasi tertentu atau punya cara main tertentu. Mungkin kalau kita sandingkan pasti agak berbeda dengan Gen Millennial atau Gen Baby Bummer sekalian. Knowledge is power, tapi karakteristiknya semua. Gen Z ini nyambung nggak gitu. Ibaratnya anak mama gitu. Ya, pekan ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa adanya fenomena melemahnya daya beli masyarakat. Meski begitu, Indonesia tetap optimistis bahwa daya beli akan kembali pulih. Bahkan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa Sebenarnya daya beli masyarakat tidak melemah. Jadi guys, apakah kalian daya belinya melemah atau tidak? Saat ini kami sudah bersama dengan Sekjen Himpunan Pengusaha Muda HIPMI Anggawira. Mas Anggawira, selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi. Terima kasih dan wakil dari Gen Z dan Gen X, seorang influencer yang dijuluki Ketua DPR Gen Z, Putra Aji Suddiyadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, disklaimernya ini adalah Gen Z dan Gen X menurut BPS adalah sepertiga jumlah kelas menengah di Indonesia. Saya ke Mas Angga dulu. Mas Angga, kondisinya memang seperti apa sih? Iya, kalau kita lihat memang situasi sekarang ini kalau kita tarik lebih makro ini kan kita di tengah ketidakpastian global ya. Situasi akhir-akhir ini kelihatannya juga kompetisi antara perang dagang antara China dan Amerika terus menguat ya. Situasi lain juga situasi geopolitik di Timur Tengah yang kita harapkan bisa terakselerasi dengan baik ternyata juga makin melebar. Sementara konflik antara Ukraine dan Rusia juga tidak kunjung selesai gitu loh. Nah hal-hal yang mungkin nggak pernah kita prediksikan juga sebelumnya gitu. Bahwa di abad ke-21 di era modern seperti ini harus ada konflik yang berujung kepada konflik bersenjata gitu. Saya rasa hal itu yang menyebabkan titik equilibrium yang selama ini sudah terjadi ya perdagangan dan lain sebagainya menjadi mencari titik simbangnya lagi. Apalagi kemarin kita baru dihantam pasca Covid ya. Nah ini yang saya lihat juga bukan hanya di level Indonesia tapi pelemahan ini atau pelambatan ini terjadi juga di seluruh dunia. Nah tapi kalau kita lihat dari angka-angka statistik ya yang kita refer gitu. Sebenarnya kita boleh dibirang masih cukup optimis dan confident ya. Contoh misalnya raca perdagangan kita ini sudah hampir 55 bulan ini positif terus gitu. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita relatif ya stabil di angka 5% ya. Nah tapi memang ada beberapa indikator-indikator lain yang kita lihat memang perlu kita waspadai juga gitu. Jadi ini saya rasa the warning dan pemerintah apalagi ini sudah masuk ke satu minggu ke depan sudah ada pemerintahan baru ya. Nah harus cepat responsif ya dengan berbagai situasi yang ada. Apalagi kalau kita lihat Indonesia khususnya tadi kita bicara Gen Z ya itu kan sepertiga ya. Masyarakat pas menengah. Dan kalau kita lihat juga kita masuk dalam bonus demografi. Mereka butuh lapangan pekerjaan gitu. Jadi hal-hal yang sudah terekselerasi misalnya program-program seperti hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus berujung kepada kita dorong industri gitu. Kalau industri yang terbangun pastinya akan ada lapangan pekerjaan ya. Dan lapangan pekerjaan itu kan harapan kita lapangan pekerjaan formal ya. Betul. Lapangan pekerjaan yang informal seperti itu. Betul sekali, betul sekali. Nah Putra, Anda dengan teman-teman Gen Z Anda sendiri sudah merasakankah kondisi-kondisi ekonomi yang deflasi segala macam yang sudah hampir 5 bulan berturut-turut ini? Dengan gaya hidup mungkin udah mulai ngerem tuh. Beli gadgetnya, beli bajunya, ke fitness centernya, ke gym segala macam. Udah mulai ada rasa-rasa ngerem nggak? Iya, kalau berbicara soal Gen Z dan kebutuhan. Sebenarnya Gen Z itu kan ya bisa kubilang di setiap periode misalkan kalau dia sudah bekerja. Pasti ada keinginan ketika gajian itu ke diri dia. Entah itu fashion, entah itu gadget, atau kebutuhan lainnya. Nah dengan adanya yang bisa kita lihat saat ini kondisi-kondisi global atau di Indonesia sendiri gitu lah. Anak Gen Z itu mulai berfokus bahwa ah ternyata kerja itu bisa loh dari luar. Ternyata kerja itu bisa loh dari rumah. Ternyata kerja itu bisa loh jadi content creator. Ternyata bisa loh jadi seorang selebgram, tiktokers. Nah dengan mereka punya pola pikir seperti itu akhirnya merubah juga mindset dan gaya hidup mereka. Bahwa contoh misalkan ketika kita jadi content creator ya kita selalu berhadapan dengan sosial media. Yang dimana pikiran kita selalu terkontaminasi dengan gaya-gaya perkembangan saat ini. Misalkan saat ini ada artis yang pakai fashion jaket bagus. Dia secara nggak langsung punya pikiran dan keinginan untuk membeli barang tersebut. Akhirnya ya yang dia saat ini sudah bekerja, pola pikir dia bekerja bukan lagi untuk menabung atau untuk investasi. Tapi untuk beli barang yang dia inginkan gitu. Tapi Gen Z sendiri tahu nggak sih latar belakang dari kemudian kondisi perekonomian kita saat ini dipengaruhi oleh geopolitik dan kondisi-kondisi di luar Indonesia? Bisa aku bilang Gen Z itu pasti yang selalu up to date ya dengan keadaan sekarang. Baik itu di Instagram, di pencarian, di Google, TikTok. Itu selalu pasti dia pahamlah tentang situasi saat ini. Bahkan situasi yang baru semalam terjadi dia pasti langsung paham paginya. Karena memang sekarang itu media, platform itu bisa aku bilang dikuasai oleh Gen Z. Baik itu pengelolanya ataupun penikmatnya. Tapi untuk melihat kayak keadaan geopolitik yang sekarang seperti ini atau ekonomi Indonesia yang kadang naik turun tidak stabil. Terkadang Gen Z itu punya pemikiran bersikap untuk bodo amat. Bodo amatnya adalah Gen Z adalah orang yang merasa dia punya banyak masa, basisnya besar. Makanya seperti penggirangan opini atau ada kalimat Gen Z hanya dijadikan objek politik. Itu adalah hal yang sebenarnya sangat berpengaruh besar terhadap Gen Z. Makanya dari pengembangan seperti sumber daya manusianya, latar belakang dia itu ketika terjun ke masyarakat seperti apa harus dipahami sejak dasar. Beberapa bulan terakhir aku sempat berkomunikasi dengan teman-teman yang baru lulus kuliah. Yang mereka benar-benar merasakan dampaknya bahwa ternyata kehidupan dia kuliah yang mungkin notabene masih dapat pemasukan dari orang tua. Lalu dia terjun ke masyarakat berhadapan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Mereka sangat kaget. Ternyata terjun ke masyarakat itu benar-benar 180 derajat berbeda dengan kita menjadi anak kuliahan. Kalau mas Angga sendiri apakah melihat bahwa pemerintah saat ini sudah bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Gen Z yang mungkin saat ini lebih suka kerja yang non formal bukan kerja yang formal. Sementara pemerintah mungkin sejauh ini lebih suka infrastruktur seperti itu. Atau mungkin mas Angga sendiri memiliki pemikiran yang berbeda? Ya tentunya kalau kita lihat perkembangan ya bukan hanya di Indonesia misalnya di China ya yang memang ekonominya dalam 10 tahun terakhir itu kan tumbuh dengan luar biasa ya. Tapi kalau sekarang kan kelihatannya banyak mengalami pelambatan dan itu juga berimpiklasi terhadap tadi gaya hidup dan behavior ya terhadap Gen Z dalam konteks juga mengenai lapangan pekerjaannya ya. Nah boleh dibilang kalau di Indonesia ini kan memang kita ini agak melenceng ya artinya sektor yang apa sektor yang terakselerasi selama 10 tahun terakhir ini kan banyak di sektor jasa ya. Sektor manufaktur kita cenderung cenderung apa namanya drop lah gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks lapangan pekerjaan memang harusnya pemerintah mendesain lapangan pekerjaan yang memang berbasisnya manufaktur dan industri karena itu kan lebih long lasting ya dibanding yang tadi memang berbasis jasa dan gaya hidup gitu loh. Artinya jasa dan gaya hidup itu bisa berkembang kalau fundamental manufaktur dan industri nya itu kuat gitu loh ya kan. Nah artinya kan dengan adanya peningkatan income, peningkatan daya beli, sektor tadi kreatif ini bisa terdorong akseleratif ya. Jadi memang PR utama government kita ke depan ini adalah mengembalikan lagi kekuatan industri kita berbasis kepada sumber daya alam yang kita miliki gitu loh. Kan pemerintah sudah punya tracking misalnya program hilirisasi. Nah ini harus didorong ke industrinya. Kita misalnya kaya akan sumber daya pertanian, perikanan. Nah ini harus didorong apa namanya membangun agroindustrinya. Nah tapi sekali lagi kesiapan SDM daripada Gen Z ini nyambung gak gitu loh. Jangan sampai tadi kita mau arahnya ke sana tapi tadi behaviornya pengennya jadi konten kreator, pengennya misalnya digital harus berimbang gitu loh. Ya kan harus didorong jangan sampai industrinya ke arah sana tapi behaviornya gitu ya, educatednya gak sinkron. Nah itu kan masih akhirnya nanti ya tadi apa namanya ya timbulnya gak match antara lapangan pekerjaan dan profesionalitas mereka. Oke, tapi menurut Anda sendiri apa sih sebenarnya kunci Indonesia ini bisa lolos dari melemahnya daya beli dan juga kemudian bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari Gen Z? Ya PR utamanya kan sebenarnya yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo, kita harus lolos dari middle income trap ya. Middle income trap ya. Dan visi di Indonesia 2045 kan sebenarnya kita masuk ke negara berpenghasilan tinggi ya. 30.000 USD lah harapannya kan kalau sekarang masih di kisaran 7.000-8.000 ya. Ya jadi itu perlu akselerasi yang lebih. Artinya kalau kita mau mencapai tingkat income per kapita 30.000 itu kan minimal kita harus konsisten pertumbuhan kita di atas 6%. Nah 6% itu bisa terpacu kalau industri manufaktur kita bisa tumbuh, bisa growth gitu loh. Tapi faktanya kan sekarang ya memang pasca order baru ya belum ada roadmap yang signifikan ya. Tapi kan baru di akhir Pak Jokowi periode kedua ya kelihatan pemerintah mengejot industrialisasi berbasis sumber daya alam melalui sektor mineral gitu. Jadi ini saya rasa bisa menjadi kunci harapannya kita memang bisa menjadi suatu ekosistem industri contoh misalnya baterai gitu. Tapi di sisi lain kan memang industri-industri manufaktur itu kan dibutuh sokongan ya. Di samping tadi sisi logistiknya, sisi energinya gitu. Karena kan mereka membutuhkan listrik yang besar, energi yang affordable juga. Nah ini PR-PR pemerintah. Betul. Kalau kamu sendiri Putra gimana? Kondisi seperti ini apakah ya silahkan aja sih kamu curhat gitu kan mungkin bisa mewakili Gensit. Kalau misalkan tadi daya belinya turun saat ini apakah sudah bercita-cita beli rumah tapi kemudian agak tersendat atau ditundak dulu, terancam PHK. Teman-teman di Gensit sendiri apakah juga secara tidak langsung mengalami atau mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang nggak enak? Iya kalau berbicara Gensi ya sebenarnya dari pengalaman Gendi sendiri balik lagi ke permintaan dan kebutuhan tiap industri tertentu. Contoh misalkan sekarang kalau teman-teman perhatikan banyak perusahaan yang membuka loongan kerja sebagai posisi live streamer. Jadi bahasanya tiap industri pun baik itu fashion, manufaktur atau otomotif dan lainnya mereka itu mulai melek tentang sosial media. Bahwa jualan lewat TikTok itu lebih masif loh pendapatannya, bahwa jualan lewat sosial media itu lebih cepat loh dapat keuntungannya. Akhirnya secara terpaksa ya pihak perusahaan pun membuka posisi baru yaitu live streaming, live streamer yang bakal bekerja sama dengan tim media kreatif, tim digital marketing. Tapi posisinya ada nih live streaming dan beberapa perusahaan saya perhatikan dia kalau buka loongan ada kriteria tertentu bekerja sif malam. Itu dari jam 9 sampai subuh ada bahkan kalau teman-teman buka TikTok aja nih tengah malam kalau nggak bisa tidur ada yang jualan di situ. Baik dari fashion atau bidang lainnya secara nggak langsung itu merubah habit anak-anak Gen Z juga dong yang tadinya dia bekerja misalkan ingin di kantor, ingin dibalik komputer. Tapi secara tuntutan memang kebutuhan perusahaan meminta untuk live streaming akhirnya dia mulailah menjadi sales di sosial media. Itu menjadi tuntutan anak-anak Gen Z saat ini di berbagai loongan kerja platform lainnya seperti beberapa yang teman-teman tahu. Nah tapi poin utamanya sebenarnya Gen Z itu ingin melek tentang digital baik itu menabungnya konsep investasinya. Tapi lagi ini karena kebutuhan anak-anak Gen Z yang masih bisa kubilang masih kebingungan sih untuk mencari wadah yang jelas. Kalau bingung kan masih bisa dipandu nih sama yang milenial seperti itu kan gitu kan. Iya makanya sebenarnya dari berbagai anak-anak Gen Z atau berbagai daerah yang sempat kutemui anak Gen Z itu hanya ingin negara itu hadir memberikan sarana-prasarana. Nah dari berbagai anak-anak Gen Z yang kusurvei anak-anak Gen Z itu ingin adanya public space. Public space. Public space itu seperti wadah untuk titik berkumpulnya baik itu komunitas atau anak-anak Gen Z saling bertemu. Membuat seperti berdiskusi, mencurahkan isi pikirannya dan akhirnya menghasilkan sebuah sosial movement. Seperti contoh yang sekarang anak-anak Gen Z bangun di beberapa tahun terakhir anak Gen Z itu lagi gencar-gencarnya bangun komunitas. Komunitas sesama Gen Z. Mungkin seperti adanya Yotrangers, Pijar, Distrik Berisik. Nah kebetulan aku kan juga bagian dari Distrik Berisik. Di mana Distrik Berisik itu komunitas atau wadah anak muda untuk lebih melek tentang sosial, politik, lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia. Distrik Berisik itu memiliki nilai jual, yuk kita sama-sama bangun potensi anak muda di Indonesia kok seperti itu. Mas Angga, apakah ada kesan bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah ternyata tidak dibutuhkan oleh Gen Z? Ya memang ada PR ya. Tadi yang saya bilang bagaimana link and match itu tadi. Dan ya karena kan pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah pusat juga kan. Ada juga pemerintah daerah ya. Mungkin di beberapa daerah ya yang memang pemimpin daerahnya pekap, pemimpin daerahnya juga mau mendengarkan aspirasi daripada teman-teman Gen Z. Banyak juga terobosan-terobosan yang dilakukan ya. Termasuk adanya ruang terbuka atau ruang publik ya. Yang memang bisa dijadikan sarana teman-teman untuk bertumbuh gitu kan. Nanti sarana ini kan bisa dalam bentuk misalnya adanya working space bersama-sama. Adanya juga sarana tadi ekosistem digital yang ada gitu. Lalu ya sarana-sarana olahraga juga. Nah memang ini harus menjadi sebuah ekosistem ya yang memang tugas pemerintah. Memang saya sepakat tadi ya harus hadir untuk memfasilitasi hal tersebut. Tapi sekali lagi ya itu tadi di era separang ini kan memang perlunya juga apa ya voice dari teman-teman ya. Yang ada konsep-konsep yang bisa langsung disampaikan kepada pemerintah daerah. Apalagi kan pas zaman sekarang era pilkada nih. Mungkin itu ya bisa menjadi salah satu voice gagasan yang memang di challenge ya kepada calon-calon kepala daerah. Apa sih konsep yang mereka bisa sampaikan atau bisa ini kan mungkin kalau yang normal ini kan tentunya fokus kepada pendidikan ya. Meningkatkan kualitas pendidikan it's okay lah. Itu salah satu yang sangat penting. Tapi di sisi lain kan beda zaman gitu kan. Mungkin kalau zaman kita nih ya kan. Apa namanya cukup kita ada sarana pendidikan saja teman-teman kalau dengan sekarang kan mungkin butuh-butuh suatu hal yang berbeda. Karena kan setiap zaman atau setiap masa kan tantangan dan kebutuhannya juga berbeda juga. Oke. Dari segi kuantitas berapa persen sih sebenarnya dari generasi Gen Z yang masih merasa anxiety dengan keadaan sekarang? Berbicara soal persen atau jumlah Gen Z mungkin hampir sebagian besar ya. Kalau untuk tentang persen bisa kugaris bawahi ya 60 persen. Anak-anak Gen Z itu masih kesulitan untuk menemukan posisi dia. Makanya kita sebagai Gen Z-Gen Z yang memang bisa kubilang punya porsi tertentu. Seperti Putra Yusujati aku selalu menggaungkan namanya branding, positioning, dan segmenting. Dimana Gen Z itu harus punya branding tertentu. Untuk buat value dia. Lalu segmenting. Segment dia itu mau sebagai apa? Posisi untuk dia ingin menggiring opini agar yuk kita bertumbuh bareng. Dan lain-lain seperti positioning juga. Makanya kalau misalkan ada teman-teman yang ah gue pengen keluar ah dari pekerjaan, resign, capek, berangkat pagi, pulang sore. Gue pengen jadi konten kreator aja. Dia beli lighting, beli mic, beli kamera. Baru 3 bulan udah mulai kok yang nonton dikit ya. Akhirnya secara gak langsung dia udah resign. Dia jadi konten kreator gak berhasil. Balik lagi ke nol. Keluarlah seperti kalimat-kalimat mental health lah, penyakit mental. Atau berpikir yang kurang benar. Itu sebenarnya memang berasal dari kebutuhan dan keinginan Gen Z yang melihat sosial media itu ternyata seluas itu ya. Tapi juga menjadi toksik juga. Menjadi racun juga. Makanya poinnya sebenarnya Gen Z itu harus punya value tertentu sih. Untuk bisa mengikuti perkembangan. Bahkan di beberapa komunikasi yang kubangun, anak-anak Gen Z itu selain butuhnya public space, dia pun juga butuh seperti wadah untuk saling terintegrasi antara pemerintah, antara teman-teman sekitar lingkungan, dan diri dia sendiri. Makanya kenapa Gen Z itu yang baru lulus kuliah atau yang sedang bekerja pun masih semangat untuk gabung komunitas. Karena di komunitas sendiri dia bisa bertumbuh. Ini ada yang menarik dari laporan survei konsumen yang ditilis Bank Indonesia. Berdasarkan laporan teranyar di September 2024, diketahui indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja ini menurun. Berdasarkan kelompok usia 20-30 tahun, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja pada September ini turun menjadi 131 dibandingkan Agustus 2024 sebesar 135. Dari refleksi ini, apakah Gen Z, milenial, pesimistis bisa dapat kerja? Kalau sekarang mungkin tadi sepanjang awal Putra mengatakan bahwa Gen Z mungkin lebih cocok atau lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang informal. Tapi kan nggak semuanya Gen Z gitu kan. Nah kalau Anda melihat, kalau kamu melihat sendiri, apakah Gen Z, milenial, termasuk saya milenial ini, pesimistis bisa dapat kerja? Yang Gen Z dulu ya, Mas. Untuk dibilang pesimistis sendiri, sebenarnya anak Gen Z itu masih semangat loh untuk jadi PNS, untuk jadi CPNS. Bojak teman-teman yang lulus kuliah, poinnya dia untuk bekerja di sektor pemerintahan begitu CPNS, ingin jadi polisi, tentara. Tapi karena kebutuhan dan ekonomi yang memang tidak sinkron dengan mimpi dia, akhirnya secara nggak langsung dia merubahlah mimpi dia. Ya udahlah, gue ngikutin yang sekarang ada aja gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat gitu, perhatikan sekarang Provinsi Banten itu sudah beberapa tahun terakhir, kalau nggak salah itu dari tahun 2023, Provinsi Banten itu provinsi dengan angka pengangguran tertinggi se-Indonesia. Banten loh, karena Banten itu yang bisa dibilang jadi penopang Jakarta gitu, Bekasi, Bogor gitu kan, Banten. Banten itu kan termasuk juga Tangerang, makanya beberapa titik yang pernah kudatangi seperti Lebak, Cilegon, Pandeglang, banyak anak-anak lulusan SMK yang menganggur. SMK, yang padahal dia punya keahlian. Poinnya itu kalau kita perhatikan, kalau kita ingin menyalakan seperti di Snackertrans atau BLK, mereka sudah sosialisasi kok. Kalau kita berbicara soal kenapa UMR rendah, ya menurutku UMR itu kan mengikuti kebutuhan PAD tiap daerah. Tapi poinnya yang sering ku tanya ke teman-teman, eh lu kenapa sih lulus sekolah langsung kerja, kenapa nggak ambil kuliah? Karena memang ekonomi dan gue pengen pindah ke Tangsel lah, ke BSD. Karena disana banyak pabrik, banyak industri, dan gaya hidupnya lebih modern. Jadi sebenarnya anak genzi itu selain dia ingin punya uang dari bekerja, dia juga ingin punya mobilisasi sendiri untuk mengikuti gaya hidup sekarang. Makanya banyak teman-temanku yang di daerah Lebak, Pandeglang, atau mungkin kalau di daerah lain ada yang di Jawa misalkan seperti Kebumen, Gombong, yang pernah ku datangi. Anak-anak muda sebenarnya itu, dia lebih mentingin gaji rendah, tapi kerja nyaman. Konsepnya gimana tuh? Gaji rendah, kerja nyaman. Kerja nyaman? Anak-anak genzi itu dia nggak mentingin lah gaji 7 juta, gaji 8 juta. Serius? Asalkan dengan catatan dia kerja jauh, harus macet-macetan, berangkat pagi, panas-panasan. Dia lebih enak, kerja dekat, tapi ya gaji yaudah nggak apa-apa, standar gitu. Itu beberapa hal yang pernah kita teliti juga. Ini unik sih. Milenial mungkin pandangannya beda nih, gimana? Ya tadi saya sampaikan setiap masa kan challenge-nya kan berbeda ya. Dan behavior itu kan terbentuk kan bukan ujuk-ujuk ya. Merti kan karena situasi yang kita hadapi dari masa kecil kita kan. Kecil kita. Ya kan kalau teman-teman kan yang ini kan lahir udah ada teknologi gitu. Sedangkan kalau kita kan mengenal pager itu kan udah usia... Itu 1995. Iya kurang lebih ya. Itu SMA lah ya kan pada waktu itu. Tampak tos. Jadi kita kenal handphone zaman kuliah gitu kan. Dan itu juga belum-belum seperti sekarang gitu. Artinya pasti kebutuhan yang tadi dari teman-teman kan boleh dibilang ya sudah... Sudah apa? Sudah biasa ada kemudahan gitu loh. Teknologi ini kan mereka kan kemudahan ya. Kalau kita masih ada effortnya gitu loh. Jaman kita ini masih ada effortnya. Kalau dulu, kalau kita zaman dulu gak ada gojek bos ya kan. Kita harus nyari pangkelan ojek. Karena masih ada effortnya. Kalau sekarang nunggu dimana datang gitu. Jadi mereka boleh dibilang ya bukan... Aku bilang generasi sekarang daya juangnya lebih rendah daripada generasi kita. Tapi memang situasi yang mereka hadepin challengingnya kan berbeda dengan challenging yang generasi kita hadepin. Pastinya juga ekspektasi dari mereka juga berbeda dengan ekspektasi yang kita gitu kan. Seperti itu. Tapi di sisi lain juga ya ada PR tadi. Soal link and match tadi kan. Kebutuhan market tenaga kerja kita dengan ekosistem di dunia pendidikan. Yang di-create oleh government kan itu juga penting ya. Sehingga tadi kan PPS bener kan SMK ini kan dirancang agar lulusannya itu bisa lebih eja, lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi faktualnya sekarang kan SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran ya kira-kira. Karena banyak lulusan SMK ya terhenti sampai SMK-nya saja. Tidak lanjut kepada perguruan tinggi. Ternyata tetap butuh pendidikan yang lebih laju untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Betul. Sebenarnya kan seperti itu. Bukannya lulusan SMK itu tidak bisa kompit. Bukan. Tapi ternyata market tenaga kerjanya membutuhkan kompetensi lain. Kompetensi yang ditambahkan. Jadi ya memang mungkin harus di-create pendidikan SMK plus gitu loh. Betul. SMK bukan SMK-nya yang harus dihapus menurut saya. Tapi memang harus ada SMK plus. Misalnya SMK sekarang kan banyak lulusan misalnya fashion, lulusan perhotelan. Tapi mungkin harus ditambah plus lagi. Plus D3-nya. Ditambah misalnya kemampuan bahasanya, kemampuan karakternya lagi gitu loh. Pendidikan-pendidikan yang soft skill menurut saya itu di era teman-teman itu malah lebih dibutuhkan gitu loh. Karena knowledge itu kita, ya tadi seperti kita diskusi di belakang lain, kita udah bisa tanya sama CGPT gitu kan. Kasarnya kan. Ya kita mau bikin presentasi. Tapi kan karakter bagaimana kita menyakinkan. Karakter kita how to communicate gitu loh. How to kita bisa tadi, apa namanya, punya daya juang gitu. Bagaimana kita juga bisa persistent, agile, itu kan dibutuhkan somehow ya tadi. Karena teman-teman generasi Z ini, ya Gen Z ini, sudah biasa dari lahir banyak kemudahan. Jadi ya yang saya rasakan banyak juga di perusahaan saya misalnya, teman-teman yang mungkin ketika ada tekanan itu langsung... Belum memiliki resilience gitu loh. Nah ini yang menurut saya ya harus mereka harus punya karakter seperti itu. Knowledge is power but characteristic is more gitu. Penilaian-penilaian itu mungkin kadang, bukan mungkin kadang lagi, tapi menjadi stigma gitu kan. Di generasi setelahnya, kayak macam kita lah, millennial gitu kan. Pasti selalu menganggap bahwa Gen Z adalah sosok yang tadi fragile segala macam gitu kan, tidak punya daya juang. Tapi walaubagaimanapun, mereka ini, sorry bukannya mereka, Gen Z ini, itu adalah masa depan kita. Nah bagaimana kemudian, millennial, hipni dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini, menyiapkan gitu. Jangan sampai kemudian ketika kita tumbuh, kita selalu disalahkan di underestimate di generasi kita sebelumnya nih. Ya jadi makanya yang tadi saya sampaikan, PR-nya itu kan karakter ya. Jadi kan makanya harus ada suatu ekosistem yang bukan hanya di formally. Tadi kan saya sepakat tuh, harus ada ruang-ruang kolaborasi, ruang-ruang sinergi ya kan. Termasuk kayak saya, misalnya kita di ekosistem hipni, ya itu kan sebenarnya bagian daripada ruang kolaborasi, ruang sinergi gitu ya. Ada ruang kompetisi juga di sana gitu. Jadi itu yang bisa menambahkan daya juang mereka gitu. Mereka nggak hanya sekedar masuk ke dalam formalitas ya pendidikan formal, tapi ada ekosistem yang lain yang bisa memboost tadi ya karakter yang mereka miliki. Dan itu ya government punya tugas kita dari dunia usaha, kita juga dari ekosistem organisasi masyarakatan punya tugas untuk menyiapkan hal tersebut. Saya melihat ya banyak juga genzi, adik-adik saya, luar biasa-luar biasa, startup-startup yang masuk di hipni, ya mereka berkembang gitu loh. Karena mendapatkan suatu ekosistem ya, suatu apa namanya, ibaratnya pergaulan lah kan gitu. Karakter kan tumbuh di situ ya. Menurut saya orang bisa tumbuh berkembang, itu kan pertama kapasitas kapabilitas. Itu bisa di develop melalui pendidikan formal ya. Tapi ada karakter. Nah karakter ini nggak bisa di develop hanya dalam pendidikan formal. Harus ada sebuah ekosistem gitu loh. Betul. Makanya pasti beda nih, orang yang senang berorganisasi seperti beliau gitu kan. Ini kan senang berorganisasi. Betul sekali. Memcreate organisasi. Banyak organisasinya loh. Atau apa tadi, DPD? Distrik berisik. Nah itu kan. Artinya kan mereka punya kreativitas, punya daya juang. Dan memikirkannya bukan hanya memikirkan saya saja ke dalam, tapi juga memikirkan others gitu loh. Betul, betul. Nah ketika kita memikirkan others kan, automatically sensitivitas kita kan akan terbentuk intuisi kita. Karena yang bisa buat kita survive itu dari zaman bahala, dari zaman kurba itu kan intuisi kita. Betul, betul. Intuisi kita deh. Dilatih intuisi itu kan harus ada challenge, ada tantangan. Kalau orang nggak pernah masuk talangan, ya ibaratnya anak mama gitu. Di rumah aja nggak, ya gimana mereka mau survive. Itu sih. Kami sebenarnya milenial itu tidak menganderestima. Cuma kami khawatir bonus demografi ini tidak dimanfaatkan oleh teman-teman Genzi pada saat Genzi ini dikenal sebagai stigma yang fragile seperti itu. Kamu merasa tertantang nggak sih sebenarnya? Atau mungkin merasa tersinggung nggak sih stigma-stigma yang dikatakan oleh komunitas di luar seperti itu? Genzi itu blablabla segala macam. Tapi sebenarnya di balik itu, ada kekhawatiran kami. Masa depan Indonesia itu ada di kalian. Itu dia, makanya banyak gitu kan di sosial media, katanya Genzi generasi lemah, generasi yang ya sering kena penyakit mental atau apa. Dari Genzi sendiri pun punya pemikiran apakah 2045 Indonesia emas atau cemas? Nah itu. Itu pun yang sering kita gaungkan. Kami udah cemas duluan nih. Kalau misalkan Genzi-nya seperti ini gitu, tapi ternyata ada Genzi-Gensi yang luar biasa. Dan Genzi pun sebenarnya kita juga memikirkan, kan target kan katanya 2045 Indonesia emas dengan adanya IKN dan berbagai hal lainnya yang sedang dikembangkan oleh presiden-presiden selanjutnya gitu. Nah itu juga tantangan kita. Apakah kita akan terus berperan untuk mensupport hal-hal yang dibangun oleh pemerintah begitu dari berbagai pendidikan, dari industri, atau elemen lainnya. Nah tiap-tiap Genzi itu ya yang tadi kubilang harus punya value dan nilai jual tertentu. Tapi setelah kuperhatikan banyak anak Genzi yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah, dia masih lupa bahwa setelah kita lulus, mencari kerja saingan kita tuh banyak. Dengan adanya bonus demografi kan, usia-usia produktif. Apalagi semenjak kemarin pandemi COVID hadir, tuntutan AI, tuntutan untuk lebih paham teknologi. Kita dipercepat gitu. Kan sebenarnya semula itu, kalau nggak salah bonus demografi itu 2025 baru hadir. Tapi ternyata dengan ada pandemi COVID secara langsung jadi maju dari 2021-2022 kemarin. Itu juga menjadi persaingan ketat anak-anak Genzi untuk mencari kerja dengan portfolio atau CV yang mohon maaf mungkin hanya aktif sebagai BEM atau apa. Tapi dia lupa bahwa ada sertifikasi kan, seperti kompetensi yang bisa dia jual kayak BMSP atau pelatihan seperti di BLK, di Snacker Trust. Itu sebenarnya tuntutan yang harus anak-anak Genzi mulai melek bahwa ketika kalian lulus itu bukan hanya jual ijazah dan porto, tapi harus ada pengakuan bahwa kalian itu menguasai kompetensi tertentu melalui sertifikat BMSP, sertifikat di Snacker atau yang seperti lalu-lalu udah pelatihan kartu prakerja seperti itu. Itu sebenarnya kunci utama biar kita punya value tertentu. Kalau kalian tidak bisa menjual diri kalian melalui branding sosial media. Itu juga salah satu jalan pintas kenapa makin banyak orang atau Genzi ingin jadi content creator. Karena dia ingin menjual diri dia untuk menunjukkan kalau dia jago public speaking berarti dia cocok nih jadi sales marketing. Itu banyak orang-orang bahwa dia bikin akun sosial media, emang tujuannya bukan untuk jadi content creator tapi untuk menjual value dia biar dikenal orang. Jadi memang ada tuntutan-tuntutan atau dari pihak HRD tertentu pas lagi interview ditanya, kamu punya akun TikTok, kamu punya akun Instagram, udah pernah bikin video belum? Nah itu juga jadi salah satu portfolio dia gitu. Makanya kenapa ada tuntutan anak Genzi harus punya akun sosial media? Harus? Harus. Karena ya zaman sekarang apa-apa lewat sosial media. Oke. Tapi siap gak sih kalau misalkan menggantikan kami dari Genzi. Menggantikan kami, milenial ini Genzi sebagai tulang punggung ekonomi. Nah itu dia. Sementara mungkin daya belinya sudah mulai berkurang, kemudian juga lapangan pekerjaan juga tadi dikatakan agak sulit, seperti itu banyak banget tersaingan. Kemudian Genzi lebih memilih banting sir, memilih pekerjaan-pekerjaan yang non-formal. Tapi ya itu tadi, siap juga dengan menjadi tulang punggung ekonomi, menggantikan milenial. Berbicara siap tidak siapnya, pasti ada porsi tertentu. Tapi kalau ku perhatikan, sebenarnya anak Genzi itu sudah mulai memahami kondisi Indonesia. Dan kalau ditanya, kalau misalkan tiba-tiba dikasih tugas untuk memegang pundak Indonesia untuk menaikkan ekonomi, Genzi sebenarnya punya formasi tertentu, atau punya cara main tertentu. Mungkin kalau kita sandingkan, pasti agak berbeda dengan gen milenial atau gen baby bummer sekalian. Karena benar-benar anak Genzi itu, secara nggak langsung dia sudah terkontaminasi untuk gaya hidup melalui platform digital. Konsepnya pasti lewat itu. Kalau misalkan ditantang sama bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian, dari gen milenial. Om. Dari gen milenial untuk, coba deh, kalian bisa nggak bekerja tanpa teknologi? Itu salah satu kelemahan Genzi. Karena Genzi mau nggak mau, dia harus hidup beriringan. Makanya kan ada era society 5.0. Sebelumnya kita kenal era revolusi industri, 1, 2, 3, 4. Sekarang juga ada 5. Ada 6 juga kalau nggak salah. Nah, hadirlah era society 5.0. Society 5.0 itu sebenarnya tuntutan untuk manusia yang dari tahun-tahun terakhir kalah saing dengan teknologi industri mulai jalan beriringan dengan revolusi industri. Karena society 5.0 itu setelah kita teliti, terutama Putra dari Genzi, bahwa kalau kita memahami society 5.0 itu menjadi nilai plus loh. Cara kita supaya tidak digerakkan oleh teknologi, tapi kitalah yang mulai menggerakkan teknologi. Makanya selalu beriringan. Bahkan ada beberapa event, seminar, kampus mulai mengadakan dengan judul tema revolusi industri plus society 5.0. Karena selalu beriringan dua konsep ini. Itu sebenarnya yang perlu dipahami oleh Genzi. Makanya Genzi juga selain meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotorik harus mulai paham juga situasi-situasi di Indonesia bahwa kita tuh sebenarnya sekarang mulai banyak pendapatan dari mana-mana. Contoh kalau kita terjun di Youtube dari AdSense atau di TikTok bisa gabung manajemen, nanti dapat pencairan bagi hasil atau jualan live streaming. Tapi kita juga paham ada namanya seperti pajak untuk mensupport negara biar bisa memberikan sarana-prasarana tertentu yang kita inginkan tadi. Kita ingin negara hadir melalui membangun public space. Tapi kita juga harus peduli dengan kebutuhan tuntutan. Dengan kewajiban kita seperti bayar pajak dan lainnya. Jadi sebenarnya agensi juga harus mulai paham tentang itu. Makanya banyak seperti suara-suara, ah gue ngepensi bayar pajak ujung-ujungnya buat beli rumah atau sewa rumah DPR bahasa yang sekarang kemarin seperti viral rumah DPR digantikan menjadi subsidi, apa, menjadi dana ini, dana tertentu khusus gitu. Jadi dia nggak dapat rumah dari negara. Nah itu suara-suara agensi yang bisa aku bilang ya mereka sebenarnya peduli kok tentang masa depan Indonesia gitu. Mau dibawa kemana arahnya. Tapi mereka juga harus mulai bikin barikade sendiri. Kenapa harus barikade? Karena menurutku kalau Genzi terus-terusan bahasanya dia menjadi oposisi, Genzi itu sebenarnya butuh kerjasama dengan pemerintah kan. Genzi itu sebenarnya butuh sarana-perasana dari pemerintah. Jadi kalau misalkan ada golongan Genzi tertentu yang dia sosokan menyuarakan atau mengkritik tanpa berimbang memberikan opini tertentu, ya itu malah menjadi merusak citra dia juga gitu. Makanya seperti Putra, seperti teman-teman lain, seperti Krian Fahardi dan lainnya, kita kan kalau ada konsep negara yang salah ya kita suarakan, kita kritik habis. Tapi kalau memang ada konsep yang bagus, kenapa tidak kita support? Kan poinan disitu sebenarnya. Saya sampai nggak berani memberani. Sudah firm kayaknya, Putra next leader. Anda sendiri melihatnya tadi. Ya artinya kan kepekaan itu terbentuk karena interaksi ya. Memang sebenarnya kalau boleh dibilang ya Genzi ini sebenarnya punya bekal yang cukup boleh dibilang komprehensif ya dibandingkan generasi kita gitu. Hanya tinggal mereka mau nggak melakukan interaksi gitu ya, melakukan mengambil resiko-resiko yang ada gitu. Artinya juga misalnya challenge-nya kan teman-teman Genzi ini kan terbiasa dengan dukungan teknologi ya, which is ya memang kehidupan kita sehari-hari. Tapi ya jangan terlalu tergantung juga dengan teknologi gitu loh. Kalau di-shutdown, pak. Kalau jaman kita dulu nyusun apa, nyusun kita skripsi atau saya mesti tesit itu kan, disertasi bahkan waktu itu kan, kita bener-bener ya effort yang kita lakukan itu ya ada effortnya. Tapi kan kalau sekarang kan artinya teman-teman harus mulai juga punya daya juang di sisi itu. Iya, selain mungkin daya juang secara resiliensinya, ketangguhan segala macam juga daya juang karena mereka kemudian akan menjadi tumbuh, menggantikan kita sebagai milenial itu di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu. Apalagi terkait dengan geopolitik di luar yang pasti harus, bukannya harus sih, pasti berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia seperti itu. Penutup mas Angga? Ya penutup setiap masa punya challenge masing-masing tantangannya dan saya melihat ya ekonomi Indonesia emas 2045 kan memang ditopang oleh gener-gen Z gitu loh. Jadi ya kita berharap ya memang teman-teman di gen Z ya harus lebih-lebih punya daya juang dibandingkan generasi kita gitu loh. Saya masih punya daya juang nggak mas? Di banding generasi kita, dia harus lebih-lebih-lebih fighting lagi karena tantangannya pasti lebih berat gitu loh. Jadi dengan generasi kita ini tantangannya lebih berat. Jadi kan perubahan iklim, perang yang semakin menimbatkan tidakpastian gitu. Banyak tidakpastian unpredictable lah. Kalau kita di perusahaan itu perencanaan itu kita nggak bisa bikin perencanaan satu tahun ya. Karena itu mungkin perencanaan yang kita lakukan itu per tribulan. Tribulan kita evaluate-evaluate karena ya banyak sekali apa ya istilahnya tuh instrumen-instrumen yang harus kita perhitungkan. Putra? Gen Z bukan generasi lemah, tapi Gen Z adalah generasi cemas. Ini mengafirmasi. Kenapa? Karena memang Gen Z poinnya adalah selalu diiringi atau dihantui oleh rasa kecemasan yang berlebih. Baik itu kecemasan tentang masa depan dia, kecemasan yang saat ini sedang dirasakan atau kecemasan masa lalu. Berbicara kecemasan masa lalu, misalkan dia di masa lalu sempat ketika sekolah atau kuliah, dia merasa, ah kenapa ya gue dulu pas kuliah nggak aktif berorganisasi. Akhirnya ketika dia terjun ke masyarakat yang sebenarnya, ya dia belum merasakan yang namanya menjalin relasi dengan antar Gen Z lainnya. Makanya kenapa Gen Z itu dituntut, yuk kita sama-sama aktif tumbuh bareng, grow up bareng melalui komunitas. Baik itu komunitas tertentu atau komunitas yang kalian bangun sendiri. Makanya kenapa Gen Z itu selalu menggaungkan Indonesia cemas 2045. Karena apakah 2045 itu komunitas-komunitas yang kita bangun saat ini bisa membantu negara ekonomi untuk bisa tumbuh bareng gitu. Karena lagi-lagi ya kita, balik yang tadi Mas bilang juga, kita saling terintegrasi dan saling simbiosis mutualisme lah. Antara Gen 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk bisa sama-sama. Bagaimana kita mensupport negara untuk bisa menjadi negara-negara yang bisa bersaing lah di pasar global atau bisa jadi negara maju. Indonesia itu kan yang kita harapkan gitu. Gen Z sebenarnya sekarang kalau kita lihat di platform media sosial, mereka sudah punya nilai jual tertentu. Ada banyak teman-temanku juga yang dia kuliah di luar negeri ketika pulang ke Indonesia dia peduli terhadap lingkungan. Sampai buat sosial movement juga. Ngajak kerjasama dengan teman-teman atau yang kita kenal seperti Pandawara Group itu juga salah satu kan. Oh ya, keren. Juala Plus, bukti buah agensi itu sebenarnya peduli kok. Asalkan kita sama-sama saling support gitu. Makanya banyak yang kritikan masuk ke Pandawara Group tentang, ah dibayar. Ya mau dibayar atau enggak, itu sosial movement kita. Terus juga dengan ada komunitas seperti Yotrangers, Pijar, Distrik Berisik, Naran ID itu komunitas yang kita bangun buat. Kita tuh bangun bukan buat gua pribadi biar gua terkenal, tapi kita tumbuh bareng. Karena di dalam itu kan kita nggak dapat uang dari pemerintah. Nah, kita uang dari hasil misalkan fundraising atau kegiatan-kegiatan yang kita kolaborasi dengan sponsor ngadain event. Uang yang kita simpen di kas komunitas, kita bangun kegiatan-kegiatan tertentu. Pelatihan, sosial movement, atau bikin event besar yang langsung bekerjasama. Makanya kenapa Distrik Berisik kita ini beberapa bulan terakhir kita fokus untuk mengawal pilkada. Seperti kemarin di Banten kita ngadain kegiatan Gen Z menguji namanya. Jadi Gen Z menguji itu. Kita kolab ya. Kayaknya menarik itu. Gen Z menguji itu menguji calon kepala daerah untuk 100 hari kerja. Karena poinnya ketika calon kepala daerah terpilih, 100 hari kerja pertama pasti yang diperhatikan. Lalu kemarin di Bandung, diusik-berisik ngadain proyek namanya Rengas Dingklok Project. Jadi konsepnya kita kayak menculik calon kepala daerah, kita ajak diskusi, kita buat perjanjian kontrak, tanda tangan. Kalau dia tidak menjalankan yang dia tulis, ya dia kena hukuman. Karena sudah tanda tangan kontrak, dan diusik berisik. Itu sebenarnya yang anak Gen Z itu seru kok bikin event-event kayak gitu. Asalkan kita berkolaborasi. Kayaknya manajing editor saya udah mulai, wah ini next project nih. Beneran sih nih? Kita akan kolab. Siap. Yang jelas dari segala macam persoalan yang kita hadapi bersama, antara milenial sama Gen Z, kita masih harus memang ada sepakat bahwa di tengah perekonomian yang pemerintah berupaya untuk menstabilkan, tantangan-tantangan berikutnya adalah bagaimana kemudian milenial menyiapkan Gen Z. Gen Z tidak menyalahkan milenial yang selalu stik banyak A, B, C, segala macam. Di balik itu semua, kita tetap berupaya untuk meng-grooming, ya ini tanda kuat-kuat, meng-grooming kalian, teman-teman Gen Z, untuk bisa menyiapkan Indonesia yang jauh lebih baik dari kami saat ini seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Anggawira, Sekjen Hippie, dan juga Putra Aji Sujati, Influencer Ketua DPR Gen Z, terkait dengan topik cross-check untuk hari ini. Sekian, dari saya, saya Prihadi-Hadi, ucap terima kasih dan pamit undur diri. Kita akan kembali di cross-check episode berikutnya tentu dengan topik-topik yang gak kalah menariknya dari yang saat ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.